Hai fokus tolong dibantu benderokannya besar banget ya hati-hati udah lumayan kenapa kamu kok saya manggil kamu baik-baik kamu malah tidak sopan ya oh dia merasa terus katanya kamu ya yang biasanya gangguin para apa warga disini ya apa katanya jangan ganggu tempat iya mas kamu suka di itu ya di tempat jadi setiap orang yang datang ke sini masih biasa diserang mas ini kelihatannya sosoknya agak susah mas untuk kita ajak komunikasi mbak tolong berdiri ini sepertinya dia mau apa kita ada komunikasi tapi dia dengan katanya saya untuk merasuki saya mas untuk kalian gimana coba dimasukin ke masri dia mau gak apa harus cuman ke masri aja ya buatin apa kameran saya kenapa harus saya oh ada setemuan katanya cantik kepingin kayak mbak Nesri oke lah gak apa-apa ya udah apa ya saya mencoba untuk itu ya iya boleh oke hati-hati mas assalamualaikum assalamualaikum kayaknya dia bukan bukan muslim teman-teman dia non muslim ya gak bisa jawab salam saya kenapa kamu disini saya suka tempat ini kenapa kamu suka tempat ini ini tempat kamu ini rumah kamu bukan terus rumah kamu dimana saya disana rumahnya disana oh iya Ari tadi sempat inget gak apa kata pak Joko di area sana tuh area kuburan pemakaman pemakaman umum iya iya mesti ingat mungkin dia di kuburnya di sebelah sana cuman dia sampai kesini kenapa kamu sampai disini sama saya main-main oh dia main-main di tempat ini kamu main-main disini kenapa kenapa kamu gak mau masuk ke temanku mas Re kenapa harus mbak Neski itu cowok oh itu cowok dia agak ini teman-teman agak agak genit terus omongannya tuh lembut lenjeh gitu ya teman-teman oke terus kalau kamu disini tuh kamu bersemayannya di area mana tapi tadi saya lihat kamu di arah sana kenapa kamu nyerang mbak Neski lari ke arah sini saya takut sama kakak ini oh kamu takut sama kak Neski kenapa takut sama kak Neski kak Neski baik loh iya saya takut dipindahin oh takut dipindahin saya suka di tempat itu udah suka di tempat itu ya tapi kalau kamu ganggu ya harus dipindahin gimana ya saya gak ganggu cuman orangnya itu saya gak suka tempat saya kayak dibuat-buat minum-minum apa itu gak suka oh orang-orangnya minum-minum di tempat itu kamu gak suka mas C mbak coba tolong dong kalau kamu lagi main di pos bagaimana iya kamu tempat kamu dimana biasanya duduknya ayo saya mau menunjukkan ke arah tempat biasa dia duduknya tuh dimana teman-teman bakuntinya lucu iya 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 maaf 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 coba kamu bisa duduk disitu gak biasanya dimana kamu duduknya iya dah silahkan duduk oh iya kalau ini teman-teman disini ada gelas nih mungkin gelas bekas bekas minuman minuman keras para pemuda ya teman-teman ya ada gelas emang sudah dipersiapkan buat pemuda-pemuda disini banyak orang minum oh banyak orang minum saya boleh duduk gak disini boleh gak boleh saya suka disini kamu gak mau dipindahin disini banyak teman-teman bermain disana disana disini oh teman-teman banyak disini dari sana disana juga banyak kenapa mas kok sedih kenapa sedih kenapa sedih aku ingat luarga aku ini keluarga kamu emang kenapa keluarganya sudah ya udah gak boleh sedih coba ditenangin mas yang sedih ya maaf ya yang sedih ya kenapa keluarganya bisa cerita keluarga aku yaudah 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 gak apa-apa gak cerita gak apa-apa tapi aku gak mau dipindahin dari sini ya gak gak dipindahin tapi kamu ganggunya jangan semuanya orang-orang yang minum-minum aja kamu ganggu kan ada warga yang mau ngeronda nih terus katanya keganggu juga padahal mereka gak minum karena aku tidak suka manusia-manusia manusia itu semua jahat manusia semua jahat tapi gak semua manusia jahat contohnya Kak Nesti kan manusia iya karena itu beda Kak Nesti kan baik iya kan iya jadi manusia itu ada yang baik ada yang jahat aku suka sama Kak Nesti coba sama Kak Nesti iya gak apa-apa aku gak mau keluar aku mau keluar di tempat Kak Nesti iya gak gak bisa gitu kasihan Kak Nesti Kak Nesti juga punya temen kayak aku iya emang Kak Nesti punya temen Kak Nesti orangnya baik jadi aku boleh itu tapi gak boleh di tubuhnya Kak Nesti juga Kak Nesti pasti boleh boleh iya gak boleh gak bisa terus gimana nanti kegiatan aku tahu Kak Nesti itu baik orangnya jadi aku itu tahu kalau Kak Nesti itu mesti boleh oh iya mas aku mas Reh mau tanya aku sama Mas J jahat gak? gimana? baik baik kan gak semuanya jahat ya tapi kamu gak bisa tinggal di tubuh Kak Nesti kasihan Kak Nesti dong ya mas J itu gak apa-apa nanti Kak Nesti itu tahu nanti Kak Nesti itu tahu itu ya gak gak bisa nanti Kak Nesti gimana dong kalau kamu saya suka sama Kak Nesti itu Kak Nesti itu orangnya suka beramal iya iya kalian ikutin seperti Kak Nesti emang Kak Nesti baik tapi ya gak semestinya kamu tinggal di tubuh Kak Nesti kamu juga punya teman iya kelempuan iya pasti lebih kencang berinteraksinya mas suaranya iya aku juga punya teman aku tahu dia juga kayak kamu kayak masih anak kecil masih remaja aku kenapa sedih lagi tapi aku jelek semuanya sama aku malu enggak gak usah malu kan nanti temannya banyak nanti main-main bareng ya Kak Nesti punya teman Mas J juga punya teman itu teman-teman kagulan itu pada beruntung gak kayak aku iya Mas J lebih baiknya dikeluarkan lagi mas ya aku gak mau keluar kasihan Kak Nesti tubuhnya enggak Kak Nesti baik nah nanti kalau misalnya Kak Nesti marah nanti kamu dikeluarin paksa loh mau gak nanti sakit loh rasanya kalau dikeluarin paksa kayak gym-gym yang jahat itu dikeluarin paksa dipindahkan paksa itu dia ngerasain sakit yang luar biasa kamu mau ngerasain kayak gitu tapi aku tahu Kak Nesti itu baik iya tapi gak bisa kalau Kak Nesti kamu masukin terus-menerus energinya habis itu bahaya buat Kak Nesti kasihan Kak Nesti nya ya 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 kamu keluar ya kamu keluar apa tujuan kalian kesini tujuan aku tadi mau mindahin kamu karena kamu mengganggu tapi kalau kamu mengganggunya untuk orang-orang yang minum-minuman keras aja gak apa-apa nanti warga-warga yang lain jangan diganggu ya kamu mau pergi sendiri apa saya keluarkan paksa yaudah aku kasihan sama Kak Nesti ya kasihan ya Kak Nesti kasihan ini energinya udah habis ini udah lama ini kamu masukin ini yaudah kamu sekarang pergi jangan ganggu-ganggu warga sekitar sini lagi mungkin yang berbuat-buat jahat itu baru kamu ganggu gak apa-apa ya kamu keluar dari badan Nesti Kak Nesti sekarang ya mas santernya mas 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 teman-teman Kak Nesti setelah dimasukin sosok kuntilanak yang di area ini tadi karena saking lamanya Kak Nesti dimasukin sosok tersebut mungkin energinya terkuras sangat banyak ya teman-teman akhirnya Kak Nesti mengalami mual dan lemas juga untuk pengusiran kuntilanak ini mungkin saya rasa udah cukup dan sudah dikasih keterangan juga untuk tidak mengganggu warga sekitar kalau dia tidak mau pergi dari sini saya rasa itu udah cukup jelas nanti kalau misalnya dia masih mengganggu lagi masih ada aduan lagi sama warga setempat mungkin saya akan pindahkan secara paksa untuk membawa mungkin sebuah botol ya teman-teman untuk memindahkan sosok tersebut tapi tadi itu sekolah saya apa tadi Kak juga merasakan bahwa tadi kuntilanak itu sebenarnya dia tuh baik mas cuman niatnya dia itu gak suka kayak orang berbuat maksiat di sini cuman karena manusianya aja itu yang tidak tahu tentang apa ya adanya sosok-sosok di sekitar sini tidak menghargai lainnya tidak menghargai dan tadi apa saya merasakan pun mas apa mengajak komunikasi itu dari dari dalam tubuh saya itu kayak apa ya setengah itu saya sadar setengah enggak gitu kayak terbawasi dia gitu ya terus dia itu kayak mempunyai tragedi tentang keluarganya itu dia gak mau jawab kenapa karena dia itu semacam kayak mempunyai tragedi sendiri tentang keluarganya itu berpecah belah gitu terus dia itu kayak kalau gak salah dia itu ninggalnya itu depresi kayak bunuh diri gitu karena menyangkut tentang keluarganya itu semacam kayak bentrokan apa kayak rumah tangga yang tidak harmonis gitu jadi dia depresi secara dirinya sendiri ya gak mau kayak pecah belah gitu jadi tadi juga saya pas pertama tanyakan dia itu gak bisa jawab salam itu dia sepertinya yang pertama itu karena namanya sosok itu bisa berubah-ubah ya karena dia itu bisa dikatakan kayak jin gitu ya tergantung dari jinnya itu memanipulasi sosok seperti apa jadi kita itu tidak bisa menjudge dia jin muslim atau enggaknya kita tuh gak bisa seperti itu ya oke saya rasa cukup mbak untuk keterangan lengkap tempat ini pos ronda ini mungkin nanti kalau kita ada aduan berikutnya mungkin kita akan pindahkan secara paksa ya mbak ya terus nanti kalau kita kan ini kemalaman jadi kita tidak bisa ketemu dengan pak Joko kalau enggak itu kita WA-nya dia itu atau kita besok kesini lagi ngomong sama pak Joko intinya tempat ini tuh tidak boleh digunakan untuk semacam minum-minuman atau apa gitu ini ada ada bukti rekaman juga nanti kita kasih tunjuk ke pak Joko biar pak Joko bisa melihat rekaman ini cara detail nanti bisa mengarahkan untuk warga-warga atau pemuda-pemuda setempatnya oke teman-teman saya rasa video kali ini cukup disini untuk kelanjutan bersama pak Joko mungkin besok kita akan komunikasi lagi dengan mbak Nesti dengan tim ABJS juga oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati